Beberapa korban ditemukan tidak bernyawa, dan entah siapa yang melakukan hal itu. Situasi itu terjadi di tahun 80-an di Indonesia. Peristiwa itu dikenal sebagai peristiwa penembakan misterius. Oke, sebelum lebih jauh kita mencoba untuk mendiskusikan dan melihat apa itu peristiwa penembakan misterius yang terjadi di Indonesia, saya akan coba perkenalkan terlebih dahulu. Sebuah tempat jajan baru yang ada di Semarang, Jawa Tengah. Namanya Covimi. Harga makanan serta kopi yang ada di tempat itu sungguh ramah kantong. Terutama ini pas untuk para mahasiswa. Letaknya ada di Jalan Patemon, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah. Oke, kita coba untuk bahas latar belakang terjadinya penembakan misterius yang ada di Indonesia pada tahun 80-an itu. Pada saat itu, awal-awal tahun 70-an, kondisi perekonomian dunia tidak menentuk. Salah satu pemicunya adalah harga minyak yang kemudian turun drastis. Dan ini berimbas kepada Indonesia karena pada saat itu nyaris 80% pendapatan kita, pendapatan Indonesia, itu tergantung pada harga minyak. Karena kemunduran ekonomi yang mempengaruhi Indonesia itu, kemudian pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk memotong anggaran subsidi energi dan pangan. Selain itu, pemerintah Indonesia kemudian mencoba untuk menarik minat investor asing. Dan salah satu caranya adalah menawarkan upah buruh yang murah. Situasi ini kemudian membuat protes di mana-mana. Salah satunya yang kemudian melakukan protes cukup besar dan sempat berdemonstrasi adalah kalangan mahasiswa. Mahasiswa pada waktu itu mengagap bahwa pemerintahan Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Presiden Soeharto tidak mampu menjalankan pemerintahan. Situasi ini menjadi tidak terkendali. Setelah beberapa kali demonstrasi yang terjadi, ternyata kehidupan masyarakat juga menampakkan kemunduran secara ekonomi. Banyak tindakan kriminalitas yang terjadi di saat-saat itu. Latar belakang itu membuat pemerintah Indonesia melakukan kebijakan. Kebijakan ini tentu saja bertujuan untuk memutus mata rantai kriminalitas yang dianggap cukup tinggi. Apalagi di saat itu, di tahun 70-an dan 80-an, bermunculan preman atau yang juga dikenal sebagai gali. Yang merupakan singkatan dari gabungan anak liar. Mereka mulai menguasai pasar-pasar dan toko-toko. Menguasai juga lahan parkir. Bahkan sampai dengan tempat-tempat hiburan. Hal ini terjadi terutama di kota-kota besar. Selain seperti yang disebutkan tadi, tingkat kriminalitas juga meningkat tajam seiring dengan menurunnya kondisi ekonomi Indonesia. Hal ini tentu saja meresahkan. Dan segera setelah situasi itu terjadi, pemerintah Indonesia membuat kebijakan yang tujuannya untuk menekan angka kriminalitas itu. Secara tidak langsung, hal ini diungkapkan oleh Presiden Suharto pada pidato kenegaraan 16 Agustus 1982. Saat itu, Presiden Suharto memerintahkan Laksamana Sudomo dan jajaran ABRI Akatan Bersenjata Republik Indonesia yang saat ini dikenal sebagai Tentara Nasional Indonesia. Untuk memberantas preman dan kelompok sejenisnya, karena dianggap membahayakan keselamatan rakyat. Laksamana Sudomo sendiri pada saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Atau yang kemudian dikenal sebagai Pangkom Kamtib. Tiga hari, usai Presiden Suharto melakukan pidato kenegaraan tersebut, atau tempat yang pada tanggal 19 Agustus 1982, Sudomo kemudian memimpin rapat koordinasi untuk membahas teknis bagaimana penerapan pemberantasan preman. Dalam rapat itu kemudian terjadi kesepakatan. Pemberantasan di berbagai daerah kemudian disebut sebagai operasi celurit. Dan media sendiri kemudian menyebut operasi ini sebagai operasi pemberantasan kejahatan atau OPK. Dan semenjak kebijakan ini diluncurkan, berbagai peristiwa kemudian terjadi. Pada umumnya, masyarakat kemudian mulai menemukan beberapa korban tindak kekerasan yang pelakunya sendiri tidak bisa teridentifikasi secara jelas. Korban kekerasan yang kebanyakan tewas itu biasanya diasosiasikan sebagai preman dengan ciri-ciri fisik yang cukup menonjol. Dan yang paling mudah diidentifikasi adalah adanya tato di sekujur tubuhnya. Masalah kemudian muncul. Beberapa korban kekerasan yang sampai tewas tersebut kadang-kadang tidak hanya preman. Tetapi ada di antara mereka yang kedapatan sudah insya atau mengundurkan diri dari dunia premanisme. Atau bahkan mungkin korban adalah keluarga terdekat dari preman-preman itu. Dan lambat laun peristiwa-peristiwa ini kemudian oleh media masa disebut sebagai penembakan misterius. Karena pelakunya sama sekali tidak dikenal. Bahkan tidak meninggalkan jejak. Oke, kita coba untuk melihat berbagai contoh kasus. Salah satunya yang terjadi di Situbondo, Jawa Timur. Namanya Sunarto. Ia saat itu berusia 60 tahun. Ia tiba-tiba ditangkap tanpa mengetahui alasan penangkapannya. Sunarto tiba-tiba dipanggil di Kuramil Tongas, Situbondo, Jawa Timur. Sempat ia bertanya kepada anggota Kuramil yang ada di tempat tersebut. Tetapi jawabannya juga tidak menguaskan. Alasannya Sunarto ditangkap karena sudah menjadi perintah atasan. Tentu saja Sunarto kemudian merasa khawatir akan keselamatan dirinya. Saat itu ia kemudian pamit kepada anggota Kuramil yang ada di tempat itu. Ia pamit dengan alasan untuk membeli rokok di seberang jalan. Situasi itu kemudian digunakan Sunarto untuk melarikan diri. Ia kemudian menyetop sebuah bis dan menuju ke Jogja. Sesampainya di Jogja ia kemudian mengandungkan nasibnya kepada Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta atau LBH Yogyakarta. Ia diterima oleh Artijo Alkostar. Salah seorang anggota di Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta. Setelah melakukan pendalaman kemudian Artijo bersama dengan rekan-rekan. Mengadakan konferensi pers terkait dengan nasib Sunarto. Disinilah kemudian mulai dikenal munculnya istilah-istilah penembakan misterius tersebut. Setelah melakukan konferensi pers maka kemudian Artijo bersama dengan beberapa rekan yang lain menuju ke Tongas. Dimana Sunarto sempat ditahan di Kuramil setempat. Dan ketika kemudian diselidiki lebih lanjut. Sunarto ini ternyata mendapatkan fitnah. Ia bersengketa dengan seseorang mengenai warisan. Orang tersebut yang bersengketa dengan Sunarto ternyata mempunyai kedekatan dengan kepala desa. Nah tak selang berapa lama ada oknum tentara yang kemudian mendatangi kepala desa tersebut. Ia oknum tentara tersebut mendata siapa saja kira-kira orang yang tidak disenangi oleh masyarakat setempat. Dan kepala desa itu menyebut nama Sunarto. Kepala desa memasukkan nama Sunarto sebagai orang yang tidak disenangi oleh masyarakat. Alasan tersebut ternyata yang membuat Sunarto ditangkap. Selain itu yang terjadi di Yogyakarta. Dan ini sempat menjadi pemberitaan hangat di media masa saat itu. Terkait dengan nasib seorang preman yang bernama Kentus. Kentus yang kemudian bernama asli Trimurjo ini memang dikenal sebagai seorang preman di kampungnya. Daerah Jelagran, kota Yogyakarta. Dan memang saat itu daerah tersebut dikenal sebagai daerah yang dihuni banyak preman. Awalnya Kentus ini merasa heran. Karena tiba-tiba banyak kawannya yang kemudian tewas tanpa alasan. Mereka yang tewas itu kebetulan sama-sama tinggal di daerah Jelagran, kota Yogyakarta. Kentus sendiri bekerja sebagai seorang tenaga keamanan di salah satu SMA swasta di kota tersebut. Fisiknya memang dipenuhi tato. Di lengan kanan dan kiri ada tato, di punggung dan dadanya juga ada tato. Kecurigaan Kentus ini kemudian beralasan karena beberapa saat kemudian tiba-tiba ada beberapa orang yang mencari dirinya di sekolah di mana ia bekerja. Lantaran curiga, Kentus kemudian memutuskan untuk melarikan diri ke Jakarta. Ia mengajak seorang kawannya bernama Monyol. Tujuan mereka ini bertemu dengan Adnan Buyung Nasution di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta atau LBH Jakarta. Kentus dan Monyol kemudian bertemu dengan Adnan Buyung Nasution dan meminta perlindungan secara khusus kepada LBH Jakarta agar nasibnya diperhatikan dan tidak menjadi korban seperti kawan-kawannya yang lain. Oke kita tarik kesimpulan dari situasi-situasi yang tadi diceritakan. Sebenarnya kejadian yang kemudian dikenal di media masa sebagai penembakan misterius itu mendapatkan beberapa kritikan terutama oleh pemberhati hak asasi manusia. Karena kebijakan pemberantasan kriminalitas yang terjadi di era tahun 80-an itu dianggap dinilai melanggar hak asasi manusia. Seseorang yang dianggap bersalah sebaiknya diajukan dulu ke muka pengadilan untuk mendapatkan putusan hukum. Tidak serta merta ditindak bahkan dibunuh tanpa alasan. Oke terima kasih kawan-kawan jika ada tambahan terkait dengan peristiwa penembakan misterius ini atau mau berdiskusi silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak sampai jumpa.